Pada pengen tau nih gimana arah IHSG kita kan pasca lebaran, pasca libur panjang ini Nah maksudnya pas banget nih live video sore hari ini Selain kita bersilaturahmi maaf-maafan kita juga ingin tau Pak Adi Budiana Bagaimana market kita arahnya setelah lebaran kan seperti judulnya Pak Adi pasti sudah punya nih rangkumannya ya kan Sudah punya ceritanya mau kemana market ini Tapi sebelum itu Pak Adi mungkin boleh gak nih Pak Adi Ceritakan dulu nih Pak Adi Sore ini ya kan nih hampir closing IHSG kita bagaimana Pak Adi Iya kalau IHSG hari ini turun ya 4 persen 4,4 persen ya Iya udah jebol di bawah 7 ribu nih Waduh ini sempat siang masih gak sampai ini masih 2 persenan Ini jebol lagi karena futures dojon futuresnya juga tadi siang itu sempat 1 persenan Terus Eropa mungkin jebol ke bawah Ya ini kan memang pasar concern mengenai kondisi ekonomi ya Gak jelas pertama perang ini kan katanya Rusia tanggal 9 mau ngumumin Gak apa menghentikan serangan ke Ukraina tapi sampai hari ini kan tanggal 9 gak ada beritanya Jadi itu mungkin hoax atau apa gak jelas Nah jadi kelihatannya memang harga-harga energi komoditas itu memang masih tinggi Dan ini akan mengancam perlemahan ekonomi nih Amerika yang inflasinya sudah 8,5 persen ini ada kemungkinan bisa stagflasi Jadi stagflasi ini ekonomi melambat tapi inflasinya tinggi gitu Jadi dovet kelihatannya lebih sendorong untuk menaikkan suku bunganya supaya inflasi ini bisa terkendali Mungkin dia percaya dengan adanya kenaikan suku bunga acuan dovet ini Inflasi bisa dikendalikan gitu ya Dan kemarin sudah di minggu kemarin itu kan sudah naik lagi tuh 50 basis point Jadi minggu kemarin naik jadi 1 persen tuh Jadi ini yang kedua kalinya di tahun ini Jadi 1 persen itu sudah lumayan agresif ya Jadi biasanya itu 0,25, 0,25 ini 0,25, 0,5 Terus pasar sudah concern mau 0,75 nih nanti bulan Juni ada lagi nih Jadi mungkin akan terus dinaikkan ini Kenaikan suku bunganya Jadi 0,25 di bulan Maret terus nanti kemarin di bulan Mei itu 0,5 Jadi 1 persen nanti ada ekspektasi ke 0,75 Jadi 1,75 dan masih ada 5 lagi nih 5 pertemuan nih Berarti kan kalau 0,75 sampai akhir tahun ya mungkin bisa 4 persen sampai 5 persen 4,75 lah ya kalau misalkan 0,75 sampai Desember ya Jadi masih ada 5 kali ditambah 1 persen jadi 4,75 nih Nah jadi kan orang ngeliat waduh ini Amerika udah Kalau suku bunga tinggi kan kos yang dibayar di Amerika juga tinggi kan Karena dia juga negara pengutang terbesar juga gitu kan Jadi kosnya tinggi Nah jadi yang ini akan memacu juga perlambatan juga Kalau kosnya tinggi gitu kan Nah jadi pepasar lagi keliatannya mulai agak Apa ngurangin juga apa Portfolionya di pasar obligasi Di pasar saham Mereka jual-jualan dulu tuh Dan akhirnya berimbas juga ke Apa namanya ya bursa-bursa Kayak kita ini kan termasuk emerging market nih Terimbas gitu ya Sentimen dari luar Walaupun secara fundamental perspektifnya Sebenarnya Indonesia tuh kan Net commodity exporter Jadi sebenarnya Ketika komunitas lagi tinggi-tingginya ini sebenarnya Indonesia Nggak masalah gitu ya GDP kita masih strong gitu ya GDP kita nggak akan turun gitu Kalau di Amerika mungkin turun Tapi masalahnya sekarang adalah inflasinya Inflasinya Indonesia bagaimana nih Ini sekarang udah 3% Tadi ini yang di bulan Di bulan April itu 3 Tadi sempat lihat 3%an ya Udah mulai 3% lebih ya Apa Inflasi di bulan Berarti bulan April ya Di bulan April itu udah Udah mulai naik ya Karena memang faktor lebaran Terus Tapi Tapi Saya lihat di Apa ya Kalau lihat dari sembako Harga-harga sembako itu sebenarnya belum turun ya Jadi saya sempat survei pasar juga Ke pasar becek gitu ya Itu harga ayam Harga Harga daging sapi Harga telur Itu belum turun Bahkan minyak goreng yang katanya Perakhir minggu kemarin Itu kan Dilarang ekspor Itu harga minyak goreng Belum turun tuh Baik yang branded Maupun yang curah Gitu kan Jadi ini mungkin karena faktor distribusi juga Karena ya dari distribusi dari pabriknya juga belum jalan Karena kan lebaran kan Ya kita lihat aja nih Sampai minggu kedua Atau ketiga ini Bisa gak nih Nurunin harga minyak gitu ya Karena ini kan Pemerintah sudah Belain-belain nih Larangan ekspor Berarti kan Potensi devisa dari ekspor CPU ini kan melayang nih Dalam berapa Minggu ini kan Sudah hilang gitu kan Apalagi masih belum turun Berarti kan Kalau pemerintah bilang katanya mau buka Ekspornya Kalau harga minyaknya Minyak curah itu 14 ribu Tapi sampai ini kan masih 20 ribu minyak curahnya Gitu kan Jadi Ini akan jadi Apa pemerintahnya kehilangan devisa Tapi harga minyak curahnya gak turun-turun gitu kan Jadi ini ada inflasi juga di masyarakat kan Nah itu yang jadi Pasar melihat inflasi Terutama inflasi ya Kalau di luar kan lebih karena Stagflasi ya Karena inflasinya tinggi Ekonominya potensi melambat Karena Suku bunga acuannya juga Mulai agresif Di Amerika Nah kalau kita sini BI-nya sendiri Kelihatannya masih Sikapnya dovis aja nih Masih Mereka masih Konsen Masih yakin Inflasi itu masih terkendali Gitu ya Nah kita lihat aja Kalau Inflasi Apa Minyak goreng ini bisa ditekan sih Saya rasa Bisa Terkendali Tapi kalau Sampai minggu ini aja Gak minyak gak turun-turun Gitu kan Minyak goreng ya Itu baru minyak goreng Belum Pertailite Pertailite kan katanya Ada Ada Wacana mau disesuaikan Entah bulan ini Bulan depan gitu kan Itu baru minyak goreng Belum Pertailite Belum harga PG 3 kilo Jadi ya ini orang Fokusnya ke Inflasi juga Walaupun memang Pertumbuhan ekonomi Luar biasa gitu ya Nah ini kalau saya lihat Di google mobility index Apa Itu memang Di Mei ya Mei tanggal 5 Itu ya Itu kan puncak-puncanya Orang Ini ya pulang kampung ya Itu aktivitas di Taman Itu Naiknya signifikan ya Udah 100% dibandingkan Kondisi COVID Sebelum COVID ya Februari 2020 Jadi Memang orang ini Orang-orang ini Sekarang Karena dibuka Dibukanya Aktivitas mobilitas Oleh pemerintah Ini orang ini Udah istilahnya Udah Pengen jalan-jalan Pengen Refresing Ini aktivitas Di taman wisata Itu naiknya 100% Jadi Bener Kata Diana Kalau batu Ditutup Wajar Karena orang itu Udah Kebelet Pengen jalan-jalan Pengen jalan-jalan Pengen wisata Pengen rekreasi Bosen di rumah Intinya gitu 100% Di google Mobility index Yang kedua Adalah di Pasar Dan farmasi Stores Itu juga Naiknya Lumayan Ini naiknya Sekitar 50% Daripada Kondisi Sebelum COVID Waktu di Februari Jadi Terus juga Yang ketiga Adalah di Retail Dan recreation Juga naik 25% Daripada Kondisi Sebelum COVID Yang Yang turun Ya cuma Tempat pekerjaan Ya emang Orang libur kan Kemarin itu Libur kan Ya seminggu Lipur Itu turun 3% Yang lainnya Transportasi Aktivitas Transportasi Itu naik Semua Jadi Ya ini Tentunya akan Mendukung GDP kita Dan memang Di Prescue itu Sudah kelihatan Kan ya Prescue itu 5% Jadi saya rasa Dengan Kondisi yang Permai Ini aja Luar biasa Apalagi jalan tol Sampai Penuh Blue Duck Pek naiknya Katanya Kondisi Sebaran Sebelum COVID Berarti 2019 Itu lebih Tinggi Katanya Aktivitas Traffic Di Transjava Artinya Ini juga Bagus Buat Jasa Marga Buat Aktivitas Ekonomi Jadi saya rasa Yakin nanti Di kontrol kedua Mungkin bisa Lebih Better Daripada Versky Karena ini Luar biasa Dan Yang mungkin Yang lebih Lebih Ini adalah Inflasi Tinggal inflasi Ini gimana Pemerintah Itu sih Mungkin yang Market Lihat Hari ini Minus itu Lebih karena Sentimen luar Sebenarnya Kalau dari kita Fundamental base Masih Bagus GDP kita Masih 5% Cuman Inflasi aja Udah mulai naik Tapi ini Karena Paman lebaran Jadi nanti Tinggal After lebaran Bagaimana Jadi Saya masih Lihat ini Kesini Oke Baik Terima kasih Pak Adi Jadi memang Sebenarnya Sudah Banyak Diperkirakan ya Pak Yang mengingat Selama liburan itu Kalau kita lihat Di bursa global Itu banyak Sentimen-sentimen Yang cukup Memperhatkan Di market Seperti tadi ya Pak The Fed Penaikan suku bunga Rusia Yang tidak kunjung Ada Penyelesaian Gitu kan Tak faksi Yang menjadi Masih Lockdown Gitu ya Bahkan itu Olimpiade Olahraga Yang seharusnya Berlangsung Akhir tahun ini Diundur Ke 2023 Ya Maksudnya kita baca Berita Artinya memang Benar Secara global Itu masih banyak Ibaratnya Hal yang Memberatkan Indeks Atau Bursa Untuk Melaju Nah Itu terbukti Di hari pertama ini Indeks Perkoreksi Cukup dalam Tapi Benar lagi Ada Pak Adi Koreksi tersebut Itu benar Karena terpengaruh global Sedangkan dalam negeri sendiri Fundamentalnya Masih bagus Waduh Udah menjelaskan Ya tadi ya Gimana Komoditas kita Gimana Ibaratnya Jadang Adifis dan sebagainya Yang menjadi concern Adalah Inflasi Nah Gimana nanti Inflasi Ini akan Ke arah mana Itu teman-teman Yang menjadi Perhatian kita Jadi buat teman-teman Karena beberapa Yang tanya Pak Adi Waduh Gimana nih Baru hari pertama IESG udah turun Bagaimana nih Selanjutnya Dengan Pak Adi Nah Ini jinkan Saya udah bertanya Pak Adi Dengan IESG yang minus Pada hari ini Kira-kira Untuk jangka Pendek dan menengah IESG itu akan Ke arah mana Pak Adi Oh Kalau arah ini Sebenarnya Teknikal ya Tapi kalau saya Lihat nih Historikal Udah break Ke Level psikologis Biasanya turun dulu Turun lagi Sampai memang Apa ya Ada masa Konsolidasi Supportnya lah Istilahnya Kalau teknik Supportnya Konsolidasi dulu Baru mulai Ribbon lagi Nah Ini arahnya Bisa ke 68 Kalau saya lihat Bisa ke 68 Short term ya Karena marketnya Di luar kan Kayaknya Kayak panic selling Gitu ya Jadi Ini Akhirnya berimbas juga Ke negara kita Walaupun kita Fundamental Perspektifnya Kuat Gitu ya